ikan hampir mati semua gara-gara gua mau water changing kelupaan nih ikan hampir mati semua gara-gara gua mau water changing kelupaan nih tiba-tiba bunyi ikan-ikan pada lompat aja ternyata air habis ini gua lagi isi nih sementara gua lempar garam bismillah mudah-mudahan ga ada yang mati wuuu patah suprat tuh diam ini sih bukan konten ya lebih ke ya cerita aja dan pengalaman buat lu nih emang dimana-mana kelapa kalo lu ada kerjaan atau lagi sibuk ya kalo lagi water changing atau lagi mau ngurasa air kolam nyatanya mau setengah doang gitu atau mau seperempat doang ah ngurangin air kolam mau isi lagi lu tungguin deh jangan sibuk main hp atau ngerjain sesuatu lu tungguin lu hidupin alarm kalo bisa di handphone lu jangan jauh-jauh akibatnya gini nih bismillah nih kita lihat nanti setengah jaman lagi ya ini 10 menit kemudian air sudah mulai agak-agak terisi ya belum penuh banget cuman lumayan itu 4 udah berdiri tinggal 2 ini nih masih kritis nih itu yang putih-putih gua kasih garam ikan ya tujuannya untuk membuat ikan agak tenang biar ga gitu stres sirip udah merah-merah tuh karena 1 dia lompat-lompat di kolam kedua stres maaf ya ikan ya kita tunggu deh 20 menit lagi nah ini udah bangun nih air sudah mulai keisi nih alhamdulillah tinggal itu tuh belum tuh aduh nah ini 20 menit kemudiannya air sudah terisi 70% alhamdulillah ga ada yang mati ya ikan gue sekibat kebodohan gue sendiri gitu sekarang gua mau coba hidupin pompa ya karena dari tadi gua ga hidupin pompa kenapa? karena satu ala oksigen ada aerator kedua yang gua takutin kalo dia hidup-hidupin pompa airnya malah ke sini malah tadi ga penuh-penuh jadinya gua hidupin pompa dulu nih pompa sudah hidup ini masuk ke trikla filter tinggal nunggu deh nanti keluar air disitu sebagai air mancur sehat tuh ikan-ikan alhamdulillah nah apa tahapannya karena ini udah hampir mati tadi udah gua kasih garam ikan pertolongan pertamanya lalu gua akan puasakan sekarang hari Minggu nih gua akan puasakan ini hari Senin hari Selasa Rabu baru gua kasih makan jadi sama aja gua puasain kurang lebih 2,5 hari kenapa gua puasain? karena ikan kue gua habis stress berat habis merasa tidak nyaman inget ikan kue kalo udah kayak gitu termasuk sakit lebih baik puasakan aja sampai dia ngerasa agak nyaman sehatan kembali fit kembali baru mulai lu kasih pakan lu apa yang gua kerjakan selama puasa ya sekarang hari Minggu ya ini udah air baru besok akan gua water changing 30% gua kasih garam ikan lagi lalu hari Rabu Selasa nya gua water changing lagi 30% gua ganti air maksudnya tapi gua gak kasih garam ikan sambil kita observasi kalo gulatan merahnya gak ada ikannya lincah gak berbau kolam gue dan lain-lain gua kasih makan Rabunya saat ini sih ikan gua eh ikan gua kolam gua bawa amis nih karena tadi kanan bukitnya stress dia ngeluarin lembir kan stress gitu deh jadi itu penanganan kalo lu ketemu masalah kayak gue ya ngurangin atau water changing air kolam lu eh lu kelupaan akhirnya airnya sampai habis udah super kering sih hampir tadi kan Allah masih baik aja nih gitu ya semoga bermanfaat kebobohan gue hari ini semoga buat lu jadi lebih pintar dari gue berbagi aja nih ya Assalamualaikum temen-temen jangan lupa like and share ya biar kami bisa umrah sekeluarga terimakasih ini keesokan harinya ya pagi jam 7.30an lah hari Senin tanggal 5 Juli tanggal 5 Juli gue lagi gak kerja nih karena istri gue agak kurang enak badan gue juga agak batuk-batuk sama agak hil so far pagi ini liat ya ikan sehat semua air udah oke tapi tetep gue puasain karena jatuhnya sih gue hitung udah menganggap bahwa ikan koi gue di kolam kecil ini masih stress karena kemarin habis kejadian air udah hampir habis udah habis malah jadi gue akan puasain hari Senin ini hari sampe besok Selasa sama jago karantina sih jatuhnya Rabu baru gue mulai kasih makan jadi Senin dan Selasa ini gue observasi gimana mereka ada luka enggak ada lain-lainnya enggak insya Allah sih enggak ya terima kasih terima kasih Terima kasih.